Halo Sobat, Welcome to my channel Mika Andri Video saya sekarang akan membahas tentang Vim Backup Replication Control Vim Backup ini adalah salah satu aplikasi yang dipakai untuk melakukan backup system Baik itu backup file, backup server, database Kita akan coba mengoneksikan atau melakukan koneksi antara Vim Backup dengan NAS Sebagai lokasi penyimpanan data backup Jadi disini saya akan mencoba melakukan koneksi antara NAS NAS disini saya menggunakan WD My Cloud EX2 Ultra Nah disini saya masuk dulu ke aplikasi Vim Backupnya Nah untuk aplikasi Vim Backup kalian bisa melakukan download di resminya Kemudian kalian beli lisensinya Nah disini kita akan masuk ke Vim Backup aplikasi ya Replication 9.5, saya menggunakan versi 9.5 Kemudian disini kita, kalau ada login silahkan kalian masukkan login Tapi disini saya menggunakan password komputer saja Jadi disini use Windows session authentication Nah kita koneksikan Oke kita tunggu proses koneksinya Nah ini aplikasi Vim Backup ini merupakan salah satu aplikasi yang memang Saya rekomendasikan untuk penggunaan sebagai sistem backup ya Karena memang dari tingkat performanya sangat bagus untuk backup drive, backup server Terutama backup virtual server atau VMware ya Jadi bisa berjalan dengan baik Jadi dia kalau ada error pun dia tetap bisa ke backup Nah dari sisi penggunaan juga sangat mudah Dan penggunanya bisa kalian cari juga di tutorial di Youtube banyak Terkait proses install, terus proses penggunaan Nah disini saya akan mencoba mengkoneksikan antara Vim Backup dengan NAS Nah disini kita masuk ke tampilan awal di home Nah di tampilan awal ini kita akan disuguhkan beberapa menu Nah disini ada menu backup, job, ada replication job Nah kemudian kita untuk mengkoneksikan antara Vim Backup ini dengan NAS Kita harus masuk ke menu backup infrastruktur ini ya Klik aja backup infrastruktur Nah disini di bagian kiri ini Ini ada beberapa menu ya Disini eksternal Nah ini pertama backup proxy Ini untuk backup lewat proxy Kemudian backup repositories Nah ini juga bisa dipakai untuk backup Jadi mengkoneksikan ke lokasi lain Kemudian eksternal repositoris Ini untuk ke plot ya Nah ini dan lain-lain ini Kalian bisa cari lagi untuk fungsi-fungsinya yang lain Nah disini kita masuk ke sini ya Backup repositories Nah disini Nah sebenarnya disini sudah ada nih NAS backup ini yang sudah saya add ya Nah nanti bisa kita hapus Kita delete Atau kita coba lagi Ada NAS satu lagi nih Contohnya kita akan masuk ke add Disini ya Ini ada add repository Nah ini untuk Mengkoneksikan atau mencari Atau menambahkan Lokasi penyimpanan Atau lokasi backup Backup yang nanti akan kita jadikan Lokasi penyimpanan Backup server Atau pickup filenya ya Nah disini kalian add Nah disini ada beberapa pilihan Nah disini Direct attention storage Ini diambil dari server lokal ya Internal ya With internal or direct Storage ini Ini bisa Kalau ada tambahan Storage atau Jaringan Apa Kapasitas Penyimpanan Kalian bisa koneksikan kesini Untuk ke lokalnya ya Ke lokal komputer Nah ini kan server nih Server storage Jadi Server backup Jadi saya menggunakan Fisik ya Kemudian disini ada Network Attent Storage Nah ini yang bisa Dikoneksikan ke sharing File server ya Atau NAS system Nah ini yang Kita gunakan Kalau kita mau menghubungkan Antara film backup Dengan NAS ya Kemudian kita Klik ini Nah disini ada Share folder Nah ini tinggal Kita ikutin aja Klik Nah disini Untuk namanya aja ya Backup Backup Server Ini untuk penamaan aja Kemudian ini kita Abaikan aja Kemudian di next Nah disini Untuk Share folder ini Adalah Lokasi dari NAS Atau IP dari NAS ya Contohnya disini Saya masukkan IP IP nya saya masukkan dulu Oke kemudian Setelah dimasukkan Kan ada folder nya Bisa kalian buatkan folder juga Disini Kalian bisa masukkan Nah ini sudah Kita masukkan kesini Masuk ke backup Coba ini Authentic Ini gak usah Karena gak di password Tapi kalau memang NAS kalian di password Silahkan kalian masukkan Password nya disini ya Di add disini Ini coba saya next Kita langsung next aja Untuk lokasi server nya Kan memang sudah Ada ya Nah disini nanti Ada Ini nih Ada Keterangannya Lokasinya Dimana Kapasitasnya berapa Disini kapasitasnya kan 6 Tera Sebenarnya 12 Tera Cuma Memang Dibagi dua ya Jadi ada disatu Dan dis dua Nah untuk NAS WD My Cloud EX2 Ultra ini Dia ada Dua cara Untuk melakukan Konfigurasi Storage nya ya Dari 6 Tera Dari sebelumnya 12 Tera Kita bisa pakai semua Atau kita bisa Bagi dua Untuk Backup Jadi saat Backup satunya full Kita bisa pindah ke yang lain Atau Saat backup satunya Permasalah Kita bisa Pakai yang Satunya lagi Karena memang Dia ada dua Dis Nah disini saya Populate nya ini Ini gak usah Kemudian kita Ini limitnya Limit maksimum Ini kita default aja Atau bisa kalian tambahkan Disini coba kita lihat Advance nya Nah disini ada Beberapa keterangan Ini Bla 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 Gak usah Kita Ini Kalau memang Kalian mau tahu Lebih detail Kalian bisa cari Di internet ya Kemudian setelah ini Kita masuk ke Menu berikutnya Next Nah ini Lokasi Server nya Ini server nya Kemudian NTFS ini Kita Disable aja Jadi ini Gak perlu ya Kemudian kita Next Kita Next Detecting Previously Install Komponen Nah ini Proses Pencarian server nya Lokasi server nya Oke kita Kita tunggu Untuk proses deteksi nya Nah nanti Untuk NAS ini Akan muncul Disini ya Jadi Saat kita Mau melakukan Backup Dia ada Pilihan nanti Ada pilihan Untuk Lokasi Penyimpanan Backup nya Nah disini Ada keterangan Seperti ini Ini kita Apply Nanti otomatis Backup Ini akan muncul Disini ya Untuk namanya Nanti sesuai dengan Apa yang sudah Kita tulis tadi Yaitu Backup server ya Cuma Karena saya sudah Membuat backup Jadi tinggal kalian Nanti Lihat disini ya Ini gak usah saya apply Karena memang Sudah Sudah saya buat ya Jadi Proses nya seperti itu Untuk Mengkoneksikan Antara film backup Dengan NAS Kalau memang Kalian mau Menambahkan Hard disk External Sebagai Lokasi Penyimpanan Backup nya Oke Jadi Langsung saja Kita Cancel ya Karena memang Sudah saya Click disini Ini saya Close Nah jadi nanti Untuk Lokasinya disini Jadi saat kita Mau melakukan Backup Disini saya Akan masuk ke Home ya Home Disini kita akan Mau Click job Backup Kita mau Backup Windows Windows Komputer Ini kita Mau Backup Salah satu Komputer Kalau virtual Mesin Ini nanti Kita Backup nya Dia dalam Bentuk VM Virtual 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 Server Ini ada Linux Ini sesuai OS nya Karena kita Pakainya Windows Tinggal kita Click Windows Kemudian disini Ada Beberapa Tipe Jadi Ini saya Masukkan Juga Untuk Cara Backup nya Kemudian Ini Biarkan Kita buat Default Aja Nah ini Namanya Namanya Bisa Kalian Sesuaikan Kemudian Nah disini Add Silahkan Kalian Add Individual Aja Karena memang Kita mau Backup Salah satu Server Disini IP nya Bisa Kalian Ketikan Bebas Bisa Kalian Masukkan Disini Kemudian Ini Untuk Password Bisa Kalian Masukkan Password Kemudian Kalian Oke Nah disini Sudah Connect Kemudian Kita Masukkan Disini Ada Pilihan Entire Computer Kemudian File Volume Level Backup File Level Backup Nah ini Kita Mau Backup Kalau Ini Kita Semua Semua Komputer Kita Backup Dari C Sistem D 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 Ada Input External USB Drive Nah ini Silahkan Mau kalian Centang Atau Tidak Nah disini Saya mau Backup Ini aja Drive C sama D Nah itu Tinggal Kita Masukkan Kesini Drive Ya Kemudian Kita Next Cuma Kalau Kalian Mau Nyimpan Semua Tinggal Diklik Ini Aja Entire Komputer Nah ini Kita Coba Masukkan Next Saya Backup Nah Yang Tadi Kita Create Tadi Yang Di Backup Infrastruktur Itu Munculnya Disini Ya Tadi Ada Nas Backup Kemudian Ada Default Backup Nah ini Ini Adalah Lokasi Dari Server Fisik Yang Kita Pakai Kemudian Nas Nas Nya Nas Backup Karena Memang Tadi Sudah Saya Kasih Nama Nas Backup Kemudian Ininya Kita Default Aja Kemudian Disini Ada Coba Advance Nah Disini Ada Create Ini Ada Maintenance Terus Storage Ini Nggak Usah Maintenance Nggak Usah Ini Backup Kita Mau Ini Backup Full Harinya Kita Bisa Setting Ini Ini Backup Full Di Hari Sunday Ini Kalau Kita Mau Backup Full Biasanya Di Hari Minggu Karena Jarang Dipakai Kemudian Disini Ada Active Full Backup Ini Ini Nggak Usah Ini Kita Oke Karena Sudah Setting Situ Kemudian Kita Next Nah Disini Ada Enable Application Aware Pro Session Ini Kita Mau Simpan Juga Untuk Sistem Sistem Kalian Juga Bisa Milih Aplikasinya Apa Aja Nanti Disini Kalian Bisa Edit Ini Saya Default Aja Kemudian Next Nah Disini Untuk Schedule Backup Saya Karena Sudah Ada Beberapa Yang Tersetting Disini Saya Kasih 0 2 Kemudian Karena Sudah Ada Ini Saya Rubah Jadi AM Ini Jam 2 Pagi Karena Jam 12 Jam 1 Sudah Ada Everyday Kemudian Ini Oke Ini Oke Saya Apply Nah Ini Prosesnya Jika sudah Selesai Nanti Dia akan Muncul Disini Nah Ini Jadi Munculnya Disini Tinggal Kita Coba Start Untuk Backupnya Atau Nanti Bisa Nunggu Di jam Yang sudah Kita Tentukan Tadi Jadi Tinggal Kalian Running Jadi Seperti Itu Cara Menghubungkan Mas Dengan Film Backup Dan Cara Backupnya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe And Kunyikan Lontengnya Thank you Dan Tunggu Video-video Saya berikutnya Tunggu